Vaksinasi masal yang digelar untuk siswa SMP di Kota Bekasi, yang digelar SMP Negeri 1 Kota Bekasi, terpaksa membatalkan siswa kelas 9. Pasalnya, dari kuota 2100 siswa yang ditargetkan dari dua sekolah yakni siswa SMP Negeri 1 dan siswa SMP Negeri 3 Kota Bekasi, yang tidak sebanding dengan tenaga medis yang bertugas saat itu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Muktia Wahyudi Isra menjelaskan, kendala yang dihadapinya saat melaksanakan vaksinasi masal dari dua sekolah yang ada di Kecamatan Bekasi Timur tersebut. Kendala umum yang pertama tadi pengaturan ya, pengaturan dari anak-anak yang karena memang tadi ada agak keterhambatan sedikit ya, ada gangguan jaringan tadi sebentar ya, jadi ada penumpukan di situ. Nah, tapi setelah itu terselesaikan, nah sampai barusan istirahat, makan siang, itu sudah Alhamdulillah sudah bisa dengan tertib ya, dan sesuai dengan protokol kesehatan dan arahan dari petugas-petugas kita yang mengatur di lapangan. Dari SMP berapa? SMP 3. SMP 3, dari jam berapa nunggu? Dari jam 8. Dari jam 8 pagi, baru sekarang di pagi. Oh iya. SMP 3, dari jam 8 pagi, baru sekarang di pagi. Ada pegang-pegang? Tidak. 79 orang. Tapi pelaksanaannya kan ada syaratnya. Yang pertama, usia untuk minimalnya 12 tahun. Nah, dari 1179 itu, khususnya dari SMP 1, banyak juga yang belum mencapai usia 12 tahun. Yang kedua, dari 1179 itu diantaranya memang sudah ada yang divaksin juga oleh orang tuanya di tempat lain. Yang ketiga, yang ketiga, karena halangan tidak memenuhi syarat kesehatan. Sehingga untuk SMP 1, ya, insya Allah mungkin bisa tercapai lah hari ini sekitar 700 sampai 800. Target kan, kalau jadwal dari pukul 8 sampai pukul 16, ya. Kurang lebih 8 jam lah, ya. Rencana awal kan tenaga kesehatannya 60, adminnya 30, jadi 90. Tapi pada akhirnya, ya, realisasi yang memang tenaga yang ada yang kita lihat di lapangan untuk nakesnya tadi berapa, Pak Adi Soeh? 20? 20, ya. Adminnya, baik dari sekolah maupun dari puskes, dari puskesnya sendiri atau dari nakes sendiri, itu kita ya ada. Ini adalah pengaturan ya, pengaturan ya, pengaturan dari anak-anak yang karena memang tadi ada agak keterhambatan sedikit ya, ada gangguan jaringan tadi sebentar ya, jadi ada penumpukan di situ. Nah, tapi setelah itu terselesaikan, nah sampai barusan istirahat makan siang, itu sudah Alhamdulillah sudah bisa dengan tertib ya. Harapannya kami dari sekolah tentunya semua yang memang sudah, untuk bisa, yang layak di vaksin ya, bisa tervaksin semuanya, sehingga nanti pada saat tatap muka ya, kita artinya sudah aman di situ untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang insya Allah ya nanti mungkin kalau Kota Bekasi sudah sampai di Sunnah Hijau, ya kita mungkin akan tatap muka kembali kan. Karena pada bulan Maret kemarin kan kita sudah, kita menjadi ini sebetulnya, menjadi rule model ya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Nah, mudah-mudahan selesai ini siswa semuanya tervaksin, kita bisa, Kota Bekasi kembali ke Sunnah Hijau, kita harapannya sekolah bisa kembali berlangsung. Terima kasih telah menonton!